Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Cusuan memandang Ye Chen dan berkata, Baiklah mari kita bicarakan hal yang lebih penting. Apa kau pernah mendengar tentang sang naga kuno? Naga kuno. Mendengar kata ini, Ye Chen terkejut. Ada beberapa hal, yang harus sudah ku beritahukan padamu. Di sini, Cusuan er menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, Dulu leluhur dari tiga sekte kita telah membunuh seekor naga. Kemudian sang leluhur menyegel jiwa sang naga ke dalam tiga muridnya. Mereka adalah ketiga pendiri sekte, Guanlong, Yuji dan Yunqiyu. Mereka pun mendirikan sekte Zheng Yang, Heng Yue dan King Yun. Namun jiwa sang naga kuno yang tersegel di dalam tubuh mereka pun turut diwariskan pada pewarisnya. Dua ribu tahun yang lalu terdapat perseturuan yang hebat, di antara ketiga sekte, namun, sampai akhir tidak ada satupun yang menang. Hal itu disebabkan oleh jiwa sang naga kuno. Sekte Heng Yue juga adalah salah satu dari ketiga sekte itu, sehingga kita juga memiliki jiwa sang naga kuno itu. Kekuatan sang naga kuno sangat luar biasa, ketiga sekte berhasil memperoleh kekuasaan di bagian selatan. Meski sudah lama tahu, Ye Chen masih terlihat terkejut. Ye Chen bertanya, bahkan jiwa sang naga kuno masih tersegel, apakah kita masih bisa menggunakan kekuatannya? Cusuan berkata, tentu saja tidak. Sebelum ketiga pendiri meninggal dunia, mereka meninggalkan sebuah jurus penyegel langit. Dengan menggunakan jurus itu, jiwa sang naga kuno dapat disegel ke dalam tubuh manusia. Dan orang-orang itu disebut sebagai inang. Cusuan Chen, leluhur dari ketiga sekte adalah inang yang pertama. Cusuan Chen membawa sang naga kuno secara utuh. Lalu ketiga pendiri yang merupakan murid dari leluhur Cusuan Chen, Guang Long, Yu Ji dan Yun Kiyu adalah penerusnya yang juga menjadi inang kedua. Setiap orang mendapatkan satu per tiga dari jiwa sang naga kuno. Ye Chen berkata, jadi maksud guru, orang yang dapat menjadi inang dapat menggunakan kekuatan milik sang naga kuno, apa benar seperti itu? Benar sekali. Cusuan berkata, kau bisa menganggap inang sebagai wadah dan jiwa sang naga kuno adalah sebuah wujud kekuatan yang sangat besar. Inang dapat menggunakan kekuatan milik sang naga kuno. Seiring meningkatnya kemampuan kultifasi sang inang, kekuatan yang mereka gunakan pun akan terus meningkat. Ye Chen bergumam, pantas saja keseimbangan di antara ketiga sekte selalu terjaga. Dengan adanya inang ketiga sekte juga dapat berkuasa di selatan. Cusuan berkata, ini adalah hal yang ingin kukatakan padamu. Sejak kau menjadi muridku, kau sudah ditetapkan menjadi kandidat inang selanjutnya. Ye Chen terkejut, kenapa guru tidak pernah mengatakannya. Cusuan berkata, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Apa kau tahu, apa artinya menjadi inang dari sang naga kuno? Apa artinya guru? Inang neniliki tanggung jawab untuk melindungi sekte, tapi, ada kemungkinan nasib mereka akan berakhir tragis. Pada hari pertama menjadi inang, mereka telah ditakdirkan untuk menerima semua serangan balik dari sang naga kuno. Naga kuno. Semakin tinggi kemampuan kultifasimu, efek reaksi yang akan dirasakan semakin kuat. Ada kemungkinan mereka akan mengalami kondisi krisis bahkan hingga meregang nyawa. Ye Chen bertanya, kondisi kritis, sampai berapa lama hal itu akan terjadi? Cusuan menjawab, itu semua dilihat dari kecocokan kandidat sang inang dan jiwa nagak kuno itu sendiri. Jika kecocokan mencapai 10%, inang mungkin hanya dapat hidup hingga 100 tahun. Jika kecocokan mencapai 20% dia dapat hidup 200 tahun, begitulah seterusnya. Maaf, guru baru memberitahukannya padamu sekarang. Ye Chen menjawab, Bagaimanapun juga aku adalah murid sekte Heng Yue, jadi aku juga memiliki kewajiban untuk menjaga sekte ini. Siapa tahu kecocokanku dengan jiwa sang nagak kuno dapat mencapai 90%. Cusuan berkata, kau memang terlalu optimis, apa kau tahu berapa rekor tertinggi kecocokan inang dengan jiwa sang nagak kuno? Memangnya berapa guru? Hanya 50%. Cusuan er menarik nafas dalam-dalam. Inang pada generasi itu adalah orang yang telah melindungi sekte untuk waktu yang lama, tetapi juga hanya hidup selama lebih dari 480 tahun. Jika bukan sebagai inang, dengan bakatnya, ia pasti akan bisa mencapai puncak langit, dengan rentang hidup setidaknya lebih dari 900 tahun. Sayangnya, karena dia inang, jadi umurnya gak lebih dari 500 tahun. Sangat disayangkan dia harus meninggal karena menjadi inang, Ye Chen menghela nafas diam-diam. Cusuan er menatap Ye Chen, jadi apa kau akan tetap menghadiri upacara pemilihan inang? Tentu saja aku akan pergi, Ye Chen mengerutkan rambutnya dan tersenyum, jika aku benar-benar menjadi inang, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Sebelum aku mati, aku harus menikahi guru dan melakukan sesuatu dengan guru, hehehehe. Meskipun kata-katanya sedikit tidak sopan, Cusuan er tidak marah. Meskipun Ye Chen telah menjadi muridnya hanya beberapa bulan, dia masih mengenal muridnya dengan sangat baik, tetapi dia bukan tipe orang yang menyusut pada saat kritis. Kata-kata ini hanya untuk menghiburnya. Umben sekali guru tidak menghajarku. Apa akhirnya guru sadar dan menyayangi calon suamimu ini? Cusuan er menarik nafas dalam-dalam, ini akan dimulai besok, tolong persiapkan untuk itu. Perlahan bangkit, dan melangkah keluar dari rumah bambu. Setelah dia pergi, Ye Chen berdiri diam, menggosok alisnya dengan keras. Menjadi inang, dan aku tidak tahu dapat hidup berapa lama, belakangan ini sungguh ada banyak kejutan. Bocah, menjadi inang bukan sebuah permainan. Tiba-tiba, suara naga kuno yang terlalu samar terdengar di benaknya. Kau mendengar kami berbicara lagi. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik sang naga kuno melalui sembilan klon. Sang naga kuno berkata, bukannya aku sengaja mendengar, tapi aku sudah memperhitungkannya sejak awal. Sudah kuperkirakan waktunya. Sudah saatnya Sekte King Yun dan Heng Yue melakukan pemilihan kandidat inang, apakah ini diskusi yang bagus? Ye Chen menggaruk kepalanya dan menatap sang naga kuno melalui sembilan klon. Bagaimana dengan Sekte Zheng Yang? Bukankah Sekte Zheng Yang juga sama? Sang naga kuno berkata, tentu saja mereka akan melakukannya. Tapi setidaknya Sekte Zheng Yang harus menunggu lima tahun, karena kekuatan jiwaku masih belum pulih sepenuhnya. Sekte Zheng Yang tidak sebodoh itu hingga harus menyatukan jiwaku dengan inang sekarang. Ye Chen bertanya, jiwamu belum pulih, apa maksudmu? Kami adalah tiga bagian dalam naga kuno, energi dalam jumlah besar akan diperlukan setiap kali inang melakukan proses penyatuan jiwa. Ketika inang menggunakan kekuatan kami. Naga kuno menjelaskan, ketika inang menggunakan kekuatan kami, itu juga akan menderita. Pada saat yang sama, ketika usia berakhir, inang akan kembali mati dan kita akan disegel kembali, tetapi selama waktu mengikuti inang, kekuatan jiwa naga akan sangat dikonsumsi, jadi kita perlu waktu untuk memulihkan kekuatan jiwa kita. Begitulah. Ye Chen merasakan dagunya. Pokoknya menjadi inang bukanlah sesuatu yang baik. Lalu apa kau punya cara untuk meningkatkan kecocokanku? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada. Naga kuno berkata dengan pasti, apakah kau bisa menjadi inang bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Meskikun kami adalah naga kuno, tapi kami bukan berasal dari satu tubuh, sehingga kami pun memiliki pemikiran masing-masing. Jiwa naga dapat memilih siapapun yang dia inginkan. Aku tidak dapat ikut campur. Namun aku ingin memperingatimu mengenai satu hal. Jiwa naga kuno yang berasal dari sekte Heng Yue adalah jiwa sang sangat jahat. Ye Chen bertanya, Jiwa jahat? Memangnya ada istilah seperti itu? Tentu saja ada. Sang nagak uno menjelaskan, ambil contoh kami, tiga bagian jiwa nagak uno tubuhku berada di sekte Zeng Yang, aku dapat menyerap nutrisi meridian spiritual bumi dalam jumlah besar setiap waktu. Aku masih memiliki tekat dan kesadaran yang kuat, jadi aku mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi, jiwa sang nagak uno yang berada di sekte Heng Yue tidak pernah menerima asupan meridian spiritual bumi, selain itu sekte Heng Yue selalu berganti inang. Sehingga dalam diri mereka terkumpul niat jahat, dendam dan pikiran jahat. Ketika mereka mulai menggila, mereka akan menghancurkan siapapun tanpa terkecuali. Apa itu? Jadi apa yang harus dilakukan? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak bisa menahannya, ini bukan kemampuanku. Keesokan harinya, Ye Chen bangun pagi-pagi, mengenakan jubah baru, dan berbalik dan berjalan menuju hutan bambu kecil. Begitu dia keluar dari hutan bambu kecil, Ye Chen melihat Cu Suan Er berdiri tidak jauh, seolah menunggunya. Jarang melihatmu berganti ke jubah baru. Cu Suan Er melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen dengan penuh minat, dan dari waktu ke waktu dia mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Ye Chen, yah, cukup tampan untuk berdandan sedikit. Saya terlihat sangat tampan, Guru, apakah guru ingin tidur denganku malam ini? Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai. Setelah mendengar ini, Cu Suan Er mengangkat alis dan menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya, kenapa kau ingin tidur denganku? Ingin. Ye Chen menyeringai. Tidak akan. Cu Suan Er menatap Ye Chen dengan tatapan putih. Guru, bagaimana kalau kau tentukan harganya? Aku punya banyak uang. Cu Suan menjawab, Baiklah, 90 juta, lalu aku akan membiarkanmu tidur denganku. Bisakah jika kita tidur dulu dan aku akan membayarnya nanti? Ye Chen menyeringai sambil menggosok tangannya. Yah, tentu saja boleh. Cu Suan Er menggerakkan rambutnya, dan gunting muncul lagi di tangannya, sambil dengan santai memotong kukunya, dia berkata perlahan, tapi kau harus memberikan jaminan untukku. Kalau begitu lupakan saja, Ye Chen tertawa, menutupi selangkangannya tanpa sadar takut akan gunting. Apakah kamu yakin tidak akan tidur? Cu Suan Er membalikkan pipinya dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tidak, tidak jadi. Karena kamu tidak tidur, ayo pergi. Cu Suan Er memberi Ye Chen tatapan putih, dan menginjak langkah lotus dengan anggun. Ye Chen menjawab, menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Ketika keduanya datang, sudah ada banyak orang di depan aula utama Sekte Heng Yue. Sembilan murid inti juga hadir. Siong Er, Sie Yun, Huo Teng, dan Ki Yue juga datang. Dia juga melihat Ki Yang dan Ki Hao, Kong Chao, Jiang Yang, dan Yin Ziping dari gerbang luar juga datang. Selain mereka, Tetua Daok Suan, Pang Dacuan semuanya ada di sini, bahkan tiga puncak utama pertama di gerbang luar Pavilion Pil, Sufu, mereka juga ada di sini. Kenapa aku punya firasat buruk? Di antara kerumunan, si Tunan menggaruk kepalanya. Tidakkah kamu benar-benar mengatakan itu, ketika guru berkata kemarin, hampir membuatku takut. Sie Yun mendengus. Baiklah, ayo kita pulang saja. Siong Er menarik hidungnya. Ketika beberapa orang berbicara, Ye Chen berkumpul, dan dia berlama-lama sebentar. Kemudian dia menyentuh dagunya dan menatap Siong Er, yang paling dekat dengannya. Bocah gemuk, apa kau punya uang? Pinjamkan uangmu padaku, Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Siong Er. Tidak. Merasa tatapan Ye Chen tidak normal, Siong Er melangkah mundur dengan tergesa-gesa, menutupi selangkangannya dengan kedua tangan. Jika kamu tidak memilikinya, mengapa tidak bersembunyi sejauh ini? Ye Chen menarik Siong Er ke belakang dengan tangan, dan dengan sadar mencubit leher Siong Er dengan satu tangan. Saya memiliki tangan yang ketat baru-baru ini. Apakah kamu kekurangan uang? Siong Er melirik Ye Chen dengan menyipitkan mata. Bukannya kau banyak uang dapat menjuarai kompetisi. Kalau begitu katakan padaku mengapa kamu meminjam uang? Siong Er masih mencengkeram selangkangannya erat-erat. Setelah mendengar ini, semua murid yang hadir terdiam. Di aula, yang dingtian, yang perlahan berjalan keluar, sudah berhenti. Apakah kalian siap? Itu perlu, penuh energi. Situnan adalah harta karun yang hidup. Meskipun dia juga gugup, dia sangat bebas dan mudah. Yang lain seperti dia, dan kegugupan tidak banyak berguna. Dia selalu harus menghadapinya. Ikutlah denganku. Yang dingtian menarik nafas dalam-dalam, melemparkan jubahnya, dan berjalan ke aula terlebih dahulu. Ini masih istana bawah tanah yang besar. Ketika saya masuk, saya merasa sangat tertekan, dan banyak orang kehabisan nafas. Di kedalaman istana bawah tanah, ada gerbang batu setinggi sekitar puluhan kaki, berat dan berat. Gerbang batu penuh dengan rune kuno, dan ada segel kuno di tengahnya, jiwa naga akan disegel di dalamnya. Begitu dia berhenti, Ye Chen mendengar rangan naga yang dalam, tebal dan sangat keras. Berdiri tidak jauh dari gerbang batu, Ye Chen samar-samar membuka mata roda abadi, dan melihat jiwa naga kuno yang besar di dalamnya. Ia memiliki tubuh dan kaki yang sebesar 100 kaki, dan matanya seperti tangki anggur, tetapi matanya berkedip dengan tirani dan haus darah. Ini benar-benar seperti yang dikatakan sang naga, naga kuno heng yue agak jahat. Ye Chen bergumam. Monumen jiwa naga, buka. Saat Ye Chen bergumam, yang dingtian telah memindahkan sidik jarinya, dan saat sidik jari mereka diperbaiki, sebuah altar menonjol di depan gerbang batu, dan sebuah monumen batu besar perlahan menonjol dari altar. Prasasti itu adalah monumen jiwa naga, yang diukir dengan pola naga. Monumen jiwa naga ini terhubung dengan jiwa naga kuno. Calon inang perlu meletakkan tangannya di atas jiwa naga untuk menguji kecocokan mereka dengan jiwa naga kuno. Orang dengan tingkat kecocokan tertinggi akan menjadi inang. Ayo pergi, yang dingtian memandang Ye Chen. Aku yang duluan, Nifeng, yang masih pendiam, keluar untuk melihat kerumunan, dan perlahan pergi ke altar. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di monumen jiwa naga. Segera, monumen jiwa naga bergetar dua kali, dan karakter, dua kuno muncul. Kecocokan, dua puluh persen, yang dingtian menarik nafas dalam-dalam. Lanjut, segera, Nifeng turun dari altar, dan Sian yang mengikutinya. Saat dia meletakkan telapak tangannya di monumen jiwa naga, monumen jiwa naga berdengung dan bergerak lagi, menunjukkan kata, satu, sama dengan. Kecocokan, sepuluh persen, selanjutnya. Saya di sini, saya datang. Si Tunan melompat keluar dan melangkah ke altar, tetapi bukannya segera meletakkan tangannya di prasasti jiwa naga, dia memegang tangannya dengan sepuluh tangannya dan bergumam sebagai doa. Di bawah, Siong Er, Sie Yun dan Huo Teng berteriak. Apa yang terjadi? Si Tunan mengutuk, lalu menggelengkan rambutnya dengan cerdas, lalu meletakkan tangannya di monumen jiwa naga. Segera, monumen jiwa naga bergetar, dan hanya bergetar. Ketika dia melihat kata, satu, ditampilkan di monumen jiwa naga, dia tidak bisa menahan batuk, sepertinya itu tidak terlalu optimis tentang saya. Ngomong-ngomong, Si Tunan melompat dari altar dengan dahi tertutup, dan hanya membuka kecocokan sepuluh persen, yang berarti doanya sebelumnya tidak berbeda dengan kentut. Aku akan datang kali ini. Di sini, Duan Yu naik, tetapi tingkat kecocokannya sedikit lebih tinggi dari Si Tunan, tetapi dua puluh persen. Tetapi dua puluh persen.